Sampai dengan Kalimi, masih live dari Heart Studio Gedung Heartland Center, lantai 4. Untuk kesempatan kali ini masih di Startup Channel. Masih saya Ria dan juga tentunya ada Rekandina Virji, ada Pak Joko Kurniawan, dan juga tamu kita kali ini ya, Pak Ya, dengan Mbak Greta Bunawan dari Popbox Asia. Paling-paling kita udah nangkep deh, dan kita juga disini sudah tersosialisasikan gitu ya, dengan bisnis ini gitu. Tapi dari tadi pertanyaan saya tentang biaya, Pak. Kalau ibu-ibu kan nanyanya berapa sih, ada biaya tambahan nggak sih? Atau mungkin banyak punya bisnis online ya ternyata, oh YouTube juga ya. Iya, gimana nih? Kalau untuk biaya sendiri gimana? Jadi kalau biaya itu ada dua macam, Mbak. Jadi kalau misalkan belanjanya dari partner kita, jadi nggak melalui platform kita, harga biaya itu sudah termasuk di ongkir yang tertera gitu, di belanja checkout page-nya. Jadi contoh nih, misalkan belanja di website A gitu, biasanya kan setelah ada harga barang, ongkirnya misalkan contoh Rp9.000, nah harga Popbox-nya sudah termasuk di sana. Oh sudah termasuk ongkir? Sudah, jadi nanti kan ada yang pikir, ini nanti double nggak sih di charge-nya gitu. Tapi jawabannya adalah tidak, jadi sudah termasuk gitu. Jadi karena kita sudah ada kerja sama B2B dengan mereka, jadi udah nggak perlu khawatir lagi, udah nggak di charge lagi. Nah kalau misalkan menggunakan platformnya dari platformnya Popbox, aplikasi kita misalkan atau pengen menggunakan PopExpress-nya kita, itu biayanya sama kayak biaya kiriman biasa aja sih, ekspedisi regular biasa, tapi sudah termasuk penggunaan box-nya gitu. Jadi sudah inklusif. Box-nya free justru? Iya. Facility ya? Yes. Sudah termasuk ongkir untuk biayanya. Iya. Jadi tidak ada biaya tambah. Oke, jadi ekspedisinya sendiri yang punya Popbox Asia ya, itu sudah sampai kemana? Apakah seluruh Indonesia sudah bisa? Apakah masih terbatas area-nya? Kalau untuk destinasi pengiriman ya, seluruh Indonesia sudah. Sudah ya? Tapi kalau untuk origin-nya, kita mayoritas masih mainnya di Jakarta sih, karena kita memang baru mulai, jadi kita jadi tabek tepatnya sih. Kalau untuk origin. Jakarta, Dipok, Bekasi. Iya, Tanggerang. Sudah ada permintaan lu di titik-titik mana lagi? Di sini dong Bu, bikin gitu. Rencananya sih kita pengen memperkuat area jari tabeknya dulu, lalu kemudian Bogor pasti akan kita cover juga, kemudian kita akan buka beberapa kota-kota kayak misalkan Surabaya, Bali itu akan kita buka. Kalau sekarang untuk pengirimannya semuanya sudah bisa ke sana sih, cuman kita akan buka untuk arah baliknya nih. Jadi kategori-kategorinya sudah tersedia untuk layanan Popbox ini ya, yang bisa dikirim, yang bisa. Lebih dalam sedikit soal tadi monetize-nya kan, sekarang di mesinnya sudah ditempelin mandiri ya, untuk transaksi pulsa dan lain-lain. Apalagi yang ada di situ supaya pendengar juga tahu, kalau datang ke sana ternyata tidak harus ambil barang, ternyata saya bisa isi, misalkan isi e-tol gitu misalnya bisa nggak? Kalau untuk top up sekarang belum bisa, karena top up itu kan pakai cash biasanya, dan mesin kita itu cashless gitu. Jadi kita punya satu feature itu untuk belanja sebenarnya, nah belanja feature kita itu menggunakan payment by QR, ataupun dengan yang si e-money tersebut. Nah kita terakhir ini baru launching dengan BNI, jadi itu mereka kalau misalkan belanja, itu bisa payment dengan QR atau dengan OTP system, itu bisa juga di kita. Bisa juga di sana. Kemudian tadi pulsa udah, nyirim barang, nitip barang juga sekarang sudah bisa. Ya itu sih. Listrik bisa juga? Bayar token PLN dan lain-lain itu launching, akan segera. Betul. Mungkin satu lagi sih. Itu perjalan istri biasanya kan Pak? Iya bayar-bayar. Betul-betul. Sekalian, sekalian barang sekolah, sekalian ini, sekalian ini, sekalian semua langsung berang. Customer yang terbanyak itu dari mana ya? Customer macam-macam sih ya. Macam-macam juga ya. Tapi salah satu pengguna kita yang paling banyak itu biasanya di area apartemen sih. Karena mungkin kalau apartemen, ini ya jarang yang punya pembantu, karena kan sekarang banyak kan yang membantunya pulang harian, yang kayak gitu. Jadi, dan kita melihat trennya kesini, semakin banyak resepsionis itu gak mau barangnya dititipkan di resepsionis. Karena numpuk banget kan ketika barang itu hilang, menjadi tanggung jawab dari building management. Nah, disini kita memberikan solusi kepada para building management supaya, hey kamu gak usah tanggung jawab lagi sama paket-paket itu. Jadi, kita masuk di apartemen itu, semua kurir-kurir langsung masukinnya ke locker. Lebih bagus lagi kalau ntar semua office gak boleh kirim barang di office, saya mopok paling epis. Iya, betul. Ditunggu kapan terjadi. Itu kita Pak di gedung heartline, Pak Joko. Di gedung heartline ini, di lantai satu, itu paling banyak tuh barang kirimannya Virgil. Udah kena rasa, saya udah duga sih. Apalagi mau siap-siap, udah pasti lebih banyak lagi. Tapi ya, kalau barang besar, ditolak aja ya. Kalau Riyama, kirimannya memang gak banyak. Harganya tinggi-tinggi. Tapi kalau ngeliat dari lockernya sendiri, bentuknya kayak apa sih? Dibikin-dibikin lukisan-lukisan atau apa yang menarik ya? Kalau lockernya sendiri sih sebenarnya standar ya. Jadi ukuran standar kita itu 2x2 meter. Tingginya 2, lebarnya 2. Pintunya yang tadi aku bilang ada beberapa variasi pintu. Cuma kalau stiker di depan itu memang beda-beda nih. Jadi ngomong soal stiker, karena kan memang kita ingin appeal-nya ke masyarakatnya yang millenials, first jobber, jadi kita gak mau terlalu corporate banget gitu ya. Jadi memang kita ganti-ganti desain dari yang pop art sampai yang pokoknya macam-macam deh gitu. Jadi dari situ ternyata waktu kita launching pertama kali, karena lokasi kita cukup strategic dan banyak, ada juga brand-brand yang akhirnya nanya ke kita, eh boleh gak kita pasang kerjasama yuk gitu, kita taruh branding. Dapat duit lagi. Dari situlah kita mulai masuk ke ranah advertising ya gitu. Sudah pasti tuh Pak. Iya bayangkan kalau titik. Apalagi di umum kan public. Iya titiknya udah 10 ribu, waduh. Amin. Kalau cash bisa ya? Gak mau kirim cash gitu, uang. Kirim uang sih sebenernya kita gak advice ya gitu. Karena itu kan high value goods, kayak akta-akta yang kayak gitu kita gak makan basah. Karena aturan juga gak bisa nih kayaknya ya? Iya betul, memang kita gak sih. Sama lah sama seperti kayak umumnya kurir-kurir yang lain, peraturan kita sama sih. Oke, seandainya nanti ini kompetisi udah padat. Seandainya udah banyak dibikin pop box, gak Asia lah, pop box words lah atau apalah, banyak banget. Apa sih differentiation yang ditawarkan oleh pop box Asia supaya nanti ketika kompetisi udah padat, kamu tetep aja bisa eksis gitu. Iya, sebenernya kalau box itu dimana-mana ada ya, karena manufacturing itu kan banyak banget. Jadi mungkin yang kita akan, kompetisi itu lebih dari inovasinya sih. Jadi mungkin dari feature-feature apa yang kita punya, kita harus terus mengembangkan. Jadi dari pertama kali kita hadir, hanya untuk orang collection barang doang. Tapi makin kesini makin banyak feature-feature yang kita tambahkan juga gitu. Jadi kedepannya pun akan pastinya semakin banyak lagi feature yang kita tambahkan. Kedua mungkin yang gak bisa dipungkir ini service ya, gitu. Itu yang menurut kita paling terutama sih, gitu. Jadi customer service yang responsif, gitu. Reliability dari mesinnya sendiri, gitu. Jadi kita lebih dari kesana, Shay. Oke. Nah, jadi mesinnya sendiri ini apakah sistem keamanannya ya, itu apakah seperti apa nih? Berapa level? Kalau kita bicara soal banking ya, misalkan gitu kan, berapa level. Nah, kalau ini secara keamanan mesin ini, ada untuk tidak dijibol sama hacker, gitu kan. Sekarang kan banyak ya. Itu kira-kira gimana supaya pendengar makin teras lah, gitu. Kalau dari segi hardware-nya sendiri, jadi kita levelnya dari hardware sama software-nya, gitu ya. Kalau hardware-nya sih memang sejauh ini udah kita coba uji cukup aman lah ya, gitu maksudnya. Jadi solid, cukup kokoh, besi-besinya juga. Semua udah dilengkapi dengan CCTV. Gedur-gedur dari luar juga. Iya, mau dicongkel pun agak sulit, gitu kan. Tapi kalau dicongkel tuh bunyi nggak kalau ada yang nyongkel? Nggak, nggak ada alarm sih. Saya mau ada alarm. Tidak, tidak ada alarm. Oh, nggak ada alarm. Tapi ada CCTV-nya. Tapi semua ada CCTV. Jadi, Alhamdulillah selama ini kita tiga tahun berjalan sih, belum ada kasus-kasus vandalisme dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi, orang Indonesia nggak usil kok, gitu. Ternyata baik-baik, gitu. Yang banyak sih di bis, sih. Kadang-kadang pintu kebuka, orang lihat ditutupin sama dia, gitu. Jadi, oke lah, gitu maksudnya. Dari segi hardware-nya cukup aman, gitu. Kalau ini saya tahu punya pembina, bisnis yang dilihatkan dari seorang yang baik, akan dibaikin oleh orang-orang. Amin. Kalau dari segi software-nya sih, yang pasti kita punya tim in-house IT sendiri. Jadi, dari situ kita mengembangkan security layer-nya. Di sana juga semua server kita terbackup dan semua jadi di-encrypt lah, gitu semuanya. Jadi, lebih aman, ya. Jadi, sampai hari ini belum ada loh, artinya dimasukin password, tiba-tiba nggak bisa. Di-hack gitu, misalkan. Nggak, nggak sih. Semoga tidak ada kejadian itu. Paling nggak, memang ini sangat membantu kita ya, terutama buat kita yang punya, yang keluarga juga ya, anak sekolah, suami-istri kerja, di rumah nggak ada orang, nggak ada yang terima paket. Sekarang lebih saat ada solusinya. Ada solusinya. Saya mau nanya satu lagi dong, kalau secara channel, sebenarnya kan kita tahu channel ya. Channelnya kan mengkomunikasikan ke market, agar market makin tahu soal Popbox Asia. Apa sih yang dilakukan Popbox Asia untuk melakukan komunikasi ke market? Kalau yang pertama, itu memang B2B partnership. Jadi, kita melalui partner-partner kita. Lalu, kemudian kita punya social media juga, channel, lalu offline-nya juga sih. Jadi, sebenarnya kan kekuatannya Popbox salah satunya adalah titik-titik offline. Jadi, kita menyebut kita sebenarnya O2O solution online to offline atau offline to online. Jadi, titik offline presence kita itu sebenarnya adalah marketing sih, sebetulnya. Udah bicara ya? Iya, karena jadi, that's why di stiker-stiker kita itu kadang-kadang ada tulisannya. Kirim barang, ambil di locker Popbox, lebih aman. Jadi, kita menyampaikan message-message itu melalui stiker-stiker kita juga. Lalu, kemudian di layar kita itu, ada yang 32 inch, itu kita pasang TVC. Jadi, how to-nya, caranya. Di locker-lockernya ada, TV-nya besar. Di tengah kali ya? Iya, di tengah-tengah locker itu TV-nya besar dan itu dia looping dan dia mengajarkan ini cara pakenya apa, kita lagi ada promo-promo apa di sana. Dan itu orang bisa nge-iklan juga ya? Iya, lalu kita kemudian ada partnership dengan komunitas-komunitas. Jadi, kemarin itu kita sempat ada komunitas sama blogger Jakarta, kita bikin acara bareng-bareng. Jadi, kayak gitu sih, atau mungkin kita ikut event-event offline, macem-macem. Pameran ya, exhibition yang cocok lah ya? Oke, misalkan Inacraft, kayak gitu-gitu bisa dong ya? Iya, mungkin ya Jakarta Fair, macem-macem gitu lah. Oke, baik. Kita harus akhiri nih, ternyata ya. Waktu kita sudah terus bergulir cepat, kita harus akhiri. Mungkin ada yang mau tanyain lagi nih, pengguna media online, Virji, yang belajar terus. Yang belajar, yang belajar. Jadi, antisipasinya ke depan apa? Kalau misalnya, kan boleh kan kita punya kayak contingency plan gitu ya? Apakah itu dilakukan oleh Popbox Asia? Pertama, kita pasti akan menambahkan titiknya terus. Jadi, titik lokar kita, kita targetkan sampai akhir tahun ini, hopefully bisa tembus di 500 gitu. Jadi, kita akan tambahkan titik terus. Feature-feature akan terus kita tambahkan dan kita perbaiki. Aplikasi kita juga pastinya akan kita modify terus. Jadi, aplikasi ini kita baru facelift sih. Kemarin baru kita ganti gitu. Jadi, pastinya akan masih banyak feature-feature ke depannya, teknologi yang akan kita kembangkan terus lah. Oke, luar biasa ya. Terima kasih nih untuk sharingnya. Terima kasih juga. Nanti kita bisa titip logo juga di situ. Oh iya, boleh, boleh. 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 Boleh, boleh. Boleh, bercanda, bercanda. Nanti itu urusan di pajongan nanti. Terima kasih untuk Mbak Greta Bunawan dari Popbox Asia. Yang dulu kita taunya PO Box, sekarang kita taunya Popbox ya. Iya, modern ya. Keren, keren ya. Popbox. PO Box-nya zaman now. Jadi, ini kan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Ojek to gojek. Ya kan? PO Box to Popbox. Bagus juga, tagline-nya. Sukses ya untuk Popbox. Terima kasih, Mbak Ferry. Oh iya, bayar-bayar copyright. Pak Jokok juga, Pak Jokok deh mau disampaikan dulu. Ya, usah. Cukup lah ya. Udah cukup. Kita lanjutkan dengan Pop Artist. Iya, Pop Artist. Pop Artist. Rendra, apa yang kamu bayangkan gitu, seorang penyanyi itu yang memang disukai oleh audiencenya? Boleh kan punya keinginan? Boleh, yang pasti sih kalau saya sih pengennya menjadi yang memang apa adanya gitu. Memang original. Enggak dibuat-buat. Ya, mungkin kalau menyentuh seseorang idola mungkin oke gitu kan. Sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Cuman gak harus menjiplak 100% gitu. Istilahnya, saya pikir semua artis seniman juga punya, oh idola saya ini, idola saya ini gitu kan. Paling itu aja sih originalitanya. Sama jangan, apa ya? Jangan apa ya? Jangan terlalu banyak nyontek-nyontek. Oh gitu? Iya, kayak gitu. Walaupun ada aturannya. Kekasannya hilang ya? Iya, kekasnya hilang. Memang be yourself aja, kalau misalnya memang kita sanggupnya memang seperti ini ya. Yang penting kita jujur gitu. Bermain musiknya kita jujur. Kayak gitu aja. Kayaknya penggemar. Cowok baik nih ya. Nice guy. Nice guy. Karena kan udah mulai banyak nih followernya nih, penggemar-penggemarnya. Nanti kan udah risiko juga seorang artis gitu kan ada penggemar beratnya. Gimana kamu menghandle mereka, mengkomunikasikan sesuatu. Sehingga mereka ya tetap oke gitu. Yang pasti sih kalau misalnya memang masih dalam tahap wajar. Pastikan kalau saya punya tahap wajar misalnya, oh ini gak terlalu mengganggu privasi saya. Jadi apalagi kalau misalnya menjadi seorang bald figure itu adalah semua privasi kita pasti mereka akan tahu gitu. Ada-ada saatnya memang mereka gak perlu tahu. Tapi gimana kitanya aja berkomunikasi sama mereka. Jangan terlalu, apa yang pasti intinya jangan terlalu ngartis sih. Intinya itu aja. Oke. Kalau Amelnya gimana? Amel. Kalau nanti ingin menjadi penyanyi yang seperti bagi. Pertanyaan yang sama deh. Seperti Amelnya. Iya pengen jadi penyanyi yang natural aja. Yang natural? Iya. Gak usah ya sesuai umurnya. Karena kan masih muda. Terus ya nyanyi ya dengan karakter vokal Amel. Berusaha gak dibuat-buat. Berusaha gak liat-liat yang lain. Oh gitu ya. Suatu saat kalau ada rencana mau stay di apartemen, jangan takut kalau mengirim-mirim barangnya. Ada pop box. Siap. Gak usah takut. Masih akan nyampe. Terus kalau menghandle ada penggemar nih ada stalker gimana nih nanti. Dicuakin, diignore atau? Kalau misalnya ada apa misalnya ada yang gak suka itu bisa jadi buat masukan juga kan Kak Amel. Jadi koreksi. Bisa jadi koreksi jadi lebih baik ya tapi kalau misalnya ada penggemar ya bener jangan terlalu apa tuh kayak terlalu ngumbar-ngumbar privacy atau apa gitu. Masih punya privacy jadi gak ya gak usah terlalu diumbar-umbar atau apa gitu. Karena privacy itu hak setiap orang. Iya hak setiap orang. Itu diatur dalam pasal berapa? Nanti coba liat dulu ya. Nanti saya liat kitab undang-undang hukum pidan aja ya. Amel thank you. Thank you ya. Sukses ya. Buat kekuatannya udah ada nih gitu ya. Duh terus ya Pak Joko ya. Udah tau loh sosmednya. Oh iya sosial medianya. Sepetin ya di akun Twitter, Instagram, Render juga ya. Cuman Instagram. Instagram di at amel2902. 2902? Iya amel2902. Jadi kamu lahirnya 29 Februari? Iya. Oh amel2902 gampang ya. Iya gampang. Sengaja nih kalau yang kepo gitu pengen tau amel. Oke. Amel2902. Di Instagram ya. Render? Kalau saya sih sebelum itu buat temen-temen yang pengen tau aplikasi Melody bisa di Instagramnya. M-E underscore L-O-D-Y-A-P-P. Oke. Nah itu disitu temen-temen bisa dapet infonya tentang Melody itu apa, lagi ada apa gitu kan. Kalau saya sendiri sih at Rendra underscore musisita seberapa. Oh kenapa udah senyum duluan dong ngeliputin aku musisita seberapanya soalnya low profile banget ya. Low profile bener. Rendra underscore. Rendra underscore musisita seberapa. Musisita seberapa. Mungkin Bu Greta nanya nih harganya berapa. Gak seberapa. Jadi kalau ada yang nanya nih umpamanya, Ren isi dong acara gue berapa nih gak seberapa. Gak seberapa. Kalau mau ngajak kerjasama nih Bu Greta bisa disebutin dimana nih? Bisa dihubungin dimana Bu? Bisa kontak kita ke info at popbox.asia Atau bisa kontak kita ke social media kita juga di at popbox underscore asia. Oke. Underscore asia. Kita pamit ya. Oke kita pamit tapi nanti akan langsung dua lagu ya. Iya langsung dua lagu Amel ya dan juga Rendra. Amel dulu ya. Amel dulu ya. Terima kasih ya. Baik terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung bersama dengan kita. Saksikan Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui saluran Youtube. Karena kucinya adalah Heartline Network sekaligus. Saya Ria dan juga Rekandina Virji, Pak Joko, semua tamu-tamu kita juga mohon undur untuk pagi hari ini. Keep on growing, never give up. Amel ya. Menanti Anda, alanti Anda, rendra. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton